Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel belajar review Kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi kamera Nanti ini adalah untuk penstabil gerakan Jadi kita tidak perlu menggunakan lagi stabilizer Yang harus harganya mahal Ada aplikasinya yaitu kamera yang bisa digunakan Untuk merekam foto atau video Dengan stabilitas yang mantap Oke apakah aplikasinya? Sebenarnya kita cek dulu Ini yang bernama Nah ini aplikasinya Kita buka dulu Ini ya Plikasinya bernama ini Ini agak gelap ya coba Ini kita lagi kamera ya Ini contohnya Dia walaupun kita puter-puter Dia tetap dalam posisi ini ya Posisi tengah-tengah Ini emang kameranya muter tapi dia posisinya tengah-tengah ya Stabil ya Stabil kan Ini kita sudah di settingan Sini kita settingan nih Nah ini dia lock Nah kalau lock Dia otomatis Kamera gerak Dia HPnya gerak Kameranya gerak juga ya Jadi ini kalau yang ini Nah ini yang flex Nah ini kalau pas Dia memasuki yang Tempat kecil Dia tetap Posisi ini ya Dada Dada pergerakan Dia posisinya tetap di tengah-tengah ya Ini juga nih Nah ini yang rotaser Ini rotaser dia tetap Gamarnya segitu ya Dia tetap di posisi tengah-tengah Oke Jadi ini aplikasinya cukup keren Ini misalnya disini pengaturannya Ada sini pengaturannya juga Ini kita lihat Nah pengaturannya Untuk kamera loss version Kita buka Ada berapa aja Ini dari Ini ya Ini banyak pengaturannya Dari seribu Menurutus Sampai yang paling kecil ya Oke Untuk kamera Depan Banyak juga ya Banyak juga Untuk ini Untuk video quality Ini medium Low ya Untuk compatible mode Biar sesuai yang tinggi Ataupun medium Ataupun low ya Ini show info Ini Untuk rotation Bisa di lock Ataupun di Merjondal Atau vertikal Nah ini untuk Tadi kan ada Flag jump ya Jadi bisa di jump Dia jumpnya untuk Slow Ataupun bisa cepat ya Nah ini untuk Gexture Gexture motion Ini dari Accelerator Ataupun gravity sensor Ya sudah tergantung Untuk pakai yang dimana Untuk sensor gravitasi Nah ini kita Masih on aja Nah ini untuk kalibrasi Jadi seandainya Kalau Ininya Gerakannya terlalu cepat Atau lambat Bisa di kalibrasi dulu ya Disini kita start Contohnya Di gerakkan Nah ini gerakkan ke depan Sampai Sampai dia Tahan Nah itu Sudah ya Untuk disini juga Yang kiri Di gerakkan juga Tahan Sudah ya Down Langsung disini Ini semua Putaran ya Bisa di kalibrasi Kalau seandainya Gerakannya Tidak pas Oke Satu lagi Sama juga Oke ya Jadi sudah di kalibrasi Pusat 10 Oke Di kalibrasi Dikutnya lagi Ini penyimpanan Rebuil Dan lain-lain So logo Ini kalau Logonya So Ini untuk dia juga Gak masalah ya Oke Mungkin itu ya Jadi ini Kayaknya keren Untuk Kalau kita Gerakkan ya Ini untuk Foto juga Saya foto Kalau Foto Langsung aja Foto Ya Ini Semuatu ya Ini kalau tempat Sempit Bisa masuk Ke dalam Tapi dia tetep Posinya Tidak berubah ya Dia tetep Light skip Tidak berubah Jadi Portrait Ataupun Macem-macem ya Ini bisa Laku juga Tablet Diminyalai juga Atau yang Biasa aja Oke Nanti hasilnya Saya Dilihat Oke Itu aja Video dari saya Kamera Tentang kamera Anti-stabilisor Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax